Halo sahabat, selamat datang kembali di channel hasil daya. Cara budidaya ikan lele dengan sistem biovlog merupakan teknik berternak ikan yang sedang populer. Tak sedikit peternak dan pemula yang ingin terjun dalam usaha yang memang sangat menguntungkan ini. Terlebih pangsa pasar hasil budidaya ikan lele sangat luas dengan permintaan pasar yang terus meningkat. Ikan lele termasuk jenis ikan konsumsi yang sangat populer bagi masyarakat. Dagingnya sangat lembut dan rasanya yang enak membuat ikan konsumsi ini dicari banyak orang, baik dewasa maupun anak-anak. Apalagi tidak ada duri kecil sehingga sangat mudah dan aman untuk konsumsi. Permintaan pasar akan ikan jenis ini masih sangat besar. Kebutuhan masyarakat akan ikan lele cukup tinggi dan masuk ke semua kalangan. Bahkan di beberapa daerah masih butuh banyak supplier ikan lele untuk memenuhi permintaan pasar. Ini merupakan ceruk pasar yang bisa menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Budidaya ikan lele dengan menggunakan sistem bioflop adalah sebuah sistem pemeliharaan ikan lele dengan metode mengembangkan mikroorganisme yang berfungsi sebagai pengolah limbah yang dihasilkan dari budidaya lele itu sendiri. Limbah pada budidaya lele akan diolah menjadi gumpalan-gumpalan yang berbentuk kecil atau bisa disebut sebagai flop. Flop tersebut kemudian akan dimanfaatkan sebagai pakan alami lele. Untuk menumbuhkan mikroorganisme dapat dipacu dengan cara kultur bakteri non-patogen atau probiotik serta menggunakan aerator dalam kolam untuk menyuplai oksigen sekaligus sebagai pengaduk air di dalam kolam. Cara ternak lele bioflop ini sebenarnya sudah dikembangkan lebih dahulu oleh negara-negara maju seperti Jepang dan Australia. Namun beberapa tahun terakhir ini sistem ternak ikan menggunakan bioflop mulai digemari oleh peternak di Indonesia yang ditandai dengan mulai banyaknya pembudidaya lele yang mengadopsi sistem bioflop ternak lele. Selain pada ikan lele, sistem bioflop ini juga dapat digunakan pada budidaya ikan lain. Bagi Anda yang ingin mengambil peluang bisnis beternak ikan lele dan ingin menggunakan teknik modern, maka berikut ini langkah-langkah cara budidaya ikan lele bioflop untuk pemula yang sebaiknya Anda tahu. Menyiapkan kolam budidaya adalah langkah awal dalam langkah-langkah beternak lele bioflop. Kolam untuk budidaya ikan lele memakai sistem bioflop bukanlah kolam biasa. Umumnya kolam yang mempunyai bentuk bulat. Ada pun jenis kolam yang dipergunakan adalah kolam terpal. Untuk pembuatan kolam juga sangat mudah. Apalagi di toko terpal kadang sudah menyediakan kolam terpal siap pakai. Kelebihan kolam terpal bagi budidaya ikan lele sangat mudah dipindahkan dan mudah dalam proses panen. Dan yang tak kalah penting kita dapat memanfaatkan lahan terbatas seperti pekarangan dan halaman rumah. Kita dapat menghemat biaya kolam dengan menggunakan bahan terpal yang diperkuat dengan rangka atau tulang-tulang dari besi atau bambu. Dasar tempat yang akan dipasang kolam terpal harus diratakan dan diberi alas berupa terpal bekas atau sekampadi yang kering. Untuk ukuran kolam, kita dapat menyesuaikan dengan lahan yang telah dipersiapkan. Tetapi jika Anda memang melakukan ternak lele bioflop ini dengan tujuan untuk produksi besar, maka dapat menggunakan kolam dengan ukuran yang lebih besar dengan kapasitas ikan yang besar pula. Sebagai dasar perhitungan ukuran kolam, untuk kolam dengan ukuran luas ideal yaitu 1 meter kubik dapat menampung ikan lele hingga mencapai 1000 ekor. Hal ini sangat berbeda jika kita melakukan ternak ikan lele dengan sistem konvensional, di mana dengan ukuran kolam tersebut hanya mampu menampung ikan lele sebanyakan 100 ekor saja. Hal yang tidak kalah pentingnya yaitu pencucian atau pembersihan kolam bioflop. Pada tahap ini permukaan dinding dan dasar kolam dibilas air bersih, dikeringkan selama 12 jam serta direndam menggunakan air bersih selama 3 hari. Pembersihan ini bertujuan untuk menghilangkan bau bahan kimia yang menempel pada permukaan terpal. Pemasangan pipa di dasar kolam juga sangat penting dan berguna supaya endapan kotoran lele dapat keluar kolam. Namun hal itu harus diimbangi dengan penambahan volume air agar kolam lele tidak kering. Kemudian kotoran lele bisa dimanfaatkan untuk sumber makanan bagi ikan lele dan bahan pembuatan pupuk organik. Langkah ternak lele bioflop selanjutnya adalah memberikan naungan atau atap pada kolam. Hal ini bertujuan untuk menghindari terik sinar matahari langsung dan guyuran air hujan. Terik sinar matahari langsung dan guyuran air hujan perlu dihindari karena dapat mempengaruhi mutu dari air kolam menjadi tidak layak. Kondisi air yang bersih sangat penting dijaga karena berpengaruh terhadap kolam dan mikroorganisme di dalamnya. Peralatan lain yang perlu kita persiapkan adalah mesin aerator. Aerator merupakan alat yang digunakan untuk meniupkan oksigen atau udara ke dalam air kolam. Setelah kolam yang akan kita gunakan telah siap, langkah berikutnya dalam cara ternak lele bioflop adalah menyiapkan air untuk pembesaran atau ternak bibit ikan lele. Pada hari pertama isilah kolam dengan air hingga mencapai ketinggian 80 hingga 100 cm. Ketinggian air tersebut dinilai cukup ideal. Tidak terlalu banyak dan tak terlalu sedikit. Air kolam yang terlalu banyak akan beresiko ikan lele bisa keluar kolam dengan cara meloncat. Inilah yang harus diantisipasi para peternak ikan lele supaya ikan lele tidak kabur dengan cara keluar dari kolam. Caranya bisa mengisi air tak terlalu banyak atau memasang ram kawat. Pada hari kedua, masukkan probiotik atau bakteri non-patogen dengan dosis 5 ml per meter kubik. Jenis probiotik yang dapat kita gunakan misalnya seperti POC, BMW, atau yang lainnya. Probiotik sebenarnya adalah sebutan bakteri mikroorganisme yang mempunyai zat bagus yang berguna sebagai sumber bahan makanan bagi ikan lele. Pada hari ketiga, masukkan pakan untuk bakteri patogen berupa molase atau tetes tebu dengan dosis 250 ml per meter kubik. Pada malam harinya kita dapat menambahkan dolomite dengan dosis 150 hingga 200 gram per meter kubik. Perlu diperhatikan bahwa penggunaan dolomite hanya diambil airnya saja. Selanjutnya diamkan air selama kurang lebih 7-10 hari agar mikroorganisme dapat hidup dan tumbuh dengan baik. Bibit ikan lele yang kita gunakan hendaknya berasal dari indukan unggulan atau berasal dari satu induk yang sama. Bibit ikan lele yang sehat dapat dilihat dari gerakannya yang aktif, warna dan ukurannya yang seragam, organ tubuhnya lengkap, tidak ada cacat dan luka, tidak ada parasit yang menempel di badan ikan, ikan tidak menggantung di permukaan air. Bibit yang baik bentuknya proporsional dengan ukuran sekitar 4-7 cm. Perlu diingat, sebelum benih ditebar lakukan penyesuaian suhu air di kantong ikan dengan suhu air kolam dengan cara memasukkan kantong ikan ke dalam kolam selama 5-10 menit, setelah itu baru tebar ikan ke dalam kolam. Masukkan bibit ikan lele ke dalam kolam yang telah kita persiapkan dengan perhitungan seribu ekor bibit lele tiap 1 meter kubik kolam. Setelah kita melakukan penebaran benih lele pada kolam biovlog, maka keesokan harinya kita perlu menambahkan probiotik dengan dosis 5 ml per meter kubik. Langkah selanjutnya dalam cara ternak lele biovlog adalah proses perawatan benih ikan lele. Perawatan untuk benih ikan lele dapat dilakukan setiap 10 hari sekali. Perawatan bibit lele dalam kolam biovlog yang perlu kita lakukan antara lain, setiap 10 hari sekali kita harus memberikan probiotik dengan ukuran 5 ml per meter kubik kolam, ragi tempe sebanyak 1 sendok makan per meter kubik, ragi tape 2 butir per meter kubik, dan pada malam harinya kita dapat menambahkan dolmit yang diambil airnya saja sebanyakan 200-300 gram per meter kubik. Setelah benih ikan lele berukuran 12 cm atau lebih, maka kita perlu melakukan perubahan metode perawatan ikan lele ini. Setiap 10 hari sekali masukkan probiotik dengan dosis 5 ml per meter kubik, ragi tape sebanyak 2-3 sendok makan per meter kubik, dan ragi tape 6-8 butir per meter kubik. Dan pada malam harinya tambahkan dolmit dengan dosis 200-300 ml per meter kubik yang diambil airnya saja. Untuk pemberian ragi tempe dan ragi tape terlebih dahulu dilarutkan ke dalam air. Selama proses pemeliharaan dan pembesaran lele, lakukan monitoring secara berkala untuk memantau perkembangannya. Pada tahap ini, langkah yang tak kalah pentingnya adalah tanggap jika kita menemukan adanya ikan lele yang mati atau terserang penyakit. Hal ini untuk mencegah penyebarannya yang bisa menyebabkan ikan lainnya tertular. Pemberian pakan juga perlu diperhatikan saat kita beternak ikan lele di kolam biovlog. Selama proses pembesaran pada budidaya lele biovlog, kita perlu mengatur waktu pemberian pakan dan tetap melakukan aerasi setiap harinya. Pemberian pakan pada lele biovlog hendaknya dikelola dengan baik dengan tujuan mencapai produksi ikan lele yang maksimal. Gunakanlah pakan dengan kualitas yang terbaik dan sesuaikan ukuran pakan yang diberikan dengan lebar bukaan mulut ikan. Sebelum Anda memberikan pakan sebaiknya difermentasikan terlebih dahulu dengan menggunakan probiotik. Pakan ikan lele dapat diberikan 2 kali sehari yaitu pada jam 7 pagi dan jam 7 malam dengan dosis pakan 80% dari daya kenyang ikan lele. Jadi kita tidak perlu memberikan pakan secara penuh. Apabila pakan yang diberikan tidak dimakan dalam waktu 2 menit itu menandakan ikan lele sudah kenyang. Hal ini bertujuan untuk menjaga pertumbuhan lele yang berukuran standar. Karena lele berukuran sangat besar malah cenderung kurang permintaannya. Jenis pakan yang diberikan umumnya adalah sentra 781-1 yang dicampurkan dengan cairan probiotik yang bisa dibeli di toko. Atau kita juga bisa membuat cairan probiotik buatan sendiri yang terdiri dari jahe, kunir, temulawak, dan kunyit yang dihaluskan lalu diberi air. Pelet direndam dulu dengan cairan ini lalu baru diberikan ke ikan lele. Satu kolam biofok membutuhkan setidaknya 8 kg pelet perharinya. Setiap seminggu sekali ikan lele bisa kita puasakan dengan tidak memberikan pakan. Namun jangan terlambat memberikan pakan karena bagi lele bisa berakibat fatal yakni sesama lele bisa saling memangsa. Karena sifat kanibal lele dapat terjadi dengan sedikitnya makanan yang membuat ia kelaparan. Setelah vlog terbentuk pada kolam lele maka pemberian pakan dapat kita kurangi sebanyak 30%. Kualitas air di dalam kolam juga perlu dijaga. Pengelolaan air yang perlu dilakukan adalah penggantian air secara berkala, yaitu setiap 10 hari setinggi 10-20 cm dan penambahan probiotik 5 ml per meter kubik, serta kapur dolomit 30-50 gram per meter kubik. Saat pergantian ikan dipuasakan selama 24 jam. Selain itu, kita juga perlu melakukan seleksi penyeragaman ukuran atau biasa disebut dengan grading. Grading pertama dilakukan setelah 30 hari masa pemeliharaan, dan grading kedua dilakukan setelah 60 hari masa pemeliharaan. Grading bisa kita lakukan secara manual atau menggunakan alat grading khusus untuk ikan. Masa budidaya ternak ikan lele biovlog adalah 45 hari hingga 90 hari, tergantung dengan besaran ikan lele yang ingin dijual. Untuk konsumsi, ikan lele berukuran standar sudah cukup laku di pasaran. Ikan lele yang terlalu besar juga malah sedikit peminatnya. Untung dari ternak lele dalam kolam biovlog ini bisa berkali-kali lipat. Demikianlah langkah-langkah budidaya ikan lele dalam kolam biovlog untuk pemula yang mudah dilakukan. Sangat penting bagi kita untuk memilih beternak lele secara biovlog karena akan lebih meningkatkan hasil panen dengan biaya rendah. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.